Hai laku bulu oladil syaratakan abis Hai Hai itu Udah pulung ala dan syaratakan opo-pobulung-kobul Aipalai Yushtarota tegesi mangka aura dan syaratakan Aipalai Yushtarota tegesi mangka aura dan syaratakan Opo-opo bul Jadi di dalam wakaf itu Tidak disarankan harus Dikobol Misalkan saya Mewakafkan kepada Mas Opik Mas Opik saya wakafkan Seluas 10 batang Nah ini bagi mawkuf Orang yang diwakofi Ini tidak disarankan harus Kobol Jadi pada yustarotu Maka orang yang Sarankan dimokokobol Walau min mu'ayyanin Walau min mu'ayyanin Lan senajan Saking wongkang dan tentu akan Walau min mu'ayyanin Lan senajan Saking wongkang dan tentu akan Walaupun mawkuf adanya Tergentu Mencet bahasa Orang namanya Susana Opik Mengkobol Walaupun tertentu Yang namanya mawkuf adanya Opik Tetap tidak disarankan Harus mengkobol Walaupun Maksud itulah orang yang Tertentu Kenapa di dalam Wakob Tidak harus Kobol Nadran Ila'an Nahu Kurbatun Nadran Karena memandang Ila'an Nahu Maring Sa'at Mane Wakob Ila'an Nahu Maring Sa'at Mane Wakob Iku Kurbatun Aman Kebarat Karena Wakob itu adalah Aman Takor Nah Di dalam Takor Aman Takor Itu tidak harus Adanya Kobol Yang penting Tidak ada Penolakan Balisartu Balik Kutai Syarate Balisartu Balik Kutai Syarate Iku Adam Murad Di Orang Anak Nolak Yang penting Tidak ada Penolakan Yang penting Tidak Nolak Kalau kata Mas Opik Nggak Saya tidak Mau menerima Wakab Berarti Tidak Tidak Jadi Jadi Di dalam Wakab Tidak Diserahkan Adanya Kobol Wama Zakartu Filmu Ayyan Hual Man Kul Amil Aksharin Wama Lan Utibaran Zakartu Kan Mutur Sopo Inzun Wama Lan Utaya Pertara Zakartu Kan Mutur Sopo Inzun Hual Inzim Mu Ayyan Inzim Dalam Wakab Film Ayyan Inzim Makhbub Alek Kamu Ayyan Film Ayyan Inzim Makhbub Alek Kamu Ayyan Al-Makhbub 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 Wakilah 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 yang mencapai Yushtarotu 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 Dan syaratakan Tapi menurut pendapat yang lain Ketika mawkup alehnya itu Terkentu Yang di wakobinya Orang tertentu Katanya Disyaratkan harus al-kobul Kenapa harus al-kobul menerima Nazron karena memandang Karena nyingali Ila'an nahu Maring suatu menewakob Ila'an nahu Maring suatu menewakob Ikutan lipun Awe milik Karena mewakobkan itu kan Berarti memilikan Kalau memilikan Memberi milik merek Nasi Maka harus diterima Makanya disyaratkan Kalau memang Wahian Ya wahiannya Harus mengkobul Nah ini pendapat yang Menyesatkan Kobul adalah Pendapat ini adalah pendapat yang ditarget oleh Imam An-Nawwi Di dalam kitab Al-Minnah Nah balik lagi Ketika Mawakob Mawakob Ada yang Tertentu Itu kan syaratnya Tidak Yang penting Tidak Menolak Dia tidak wajib Mengkobul Tetapi Balisya itu Ada mur Di syaratnya itu Tidak menolak Nah Mas Obik Dikasih wakob Tidak Mawakob Ya tidak Mawakob Tidak Mawakob Mawakob Itu Itu Sah-sah Saja Asalkan Dia tidak Balisya Bagaimana Bagaimana Kalau Menolak Nah Faizah Rodda Maka Nolak Di Baywakob Nolak Faizah Rodda Maka Nolak Sofa'al Mu'ayyanu Mawakob Alaykan Tertentu Sofa'al Mu'ayyanu Mawakob Alaykan Tertentu Ketika Si Mawakob Alayyam Mu'ayyan Itu Menolak Maka Ba'kola Hakuhu Maka Batan Obo Hakuhu Hake Yasi Mu'ayyan Maka Bakal Haknya Sawa'al Nolak Tertentu Amla Sawa'al Pada Uga Iku Pada Uga Sawa'al Iku Pada Uga Syaraw Nolak Tantanya Ratakan Usafo Kita Syaraw Nolak Tantanya Ratakan Usafo Kita Qob Lahu Inmub Yazi Qob Lahu Inmub Mu'ayyanu Kita tahu tadi ada dua pendapat Pendapat pertama mengatakan Tidak wajib kobul Yang penting tidak nolak Pendapat kedua wajib tetap wajib Kobul dan tidak boleh nolak Nah baik kita mengikuti Pendapat yang pertama yang mengatakan Tidak wajib kobul Atau kita mengikuti pendapat kedua Yang mengatakan wajib kobul Andai kata si maukup alenya menolak Maka batal haknya Bakulah hakku Dabakul nikupan Baik Kami menyelatkan kobulahu harus Mengkobulnya si ma'ya Amlah atau dia tidak harus mengkobul Kalau dia menolak Maka bakulah hakku Haknya itu batal Nah anggih batal Tapi lawakopalamu ngawakopal Sobho siwong Lawakopal Mengawakopakan sobho siwong Ala warisihi ingatasi Ahli warisihi siwong Ala warisihi ingatasi ahli warisihi siwong Si jahid ngewakopkan tanah Misal Kasalah ngewakop Kenana Ala warisi Kepada ahli Warisnya Alha'izi Kam berkoleh Kam berkoleh Syai'an Inswi jiwi ji ahli warisihi Yang mendapatkan sesuatu bagian Ya terus Ya khruyu Kam matuh obo syed Minat solusi saking seperteluk Ya khruyu yang keluar dari sesuatu tadi Minat solusi saking seperteluk Yang keluar dari sepertiga Lazi ma maka tetap obo wakap Lazi ma maka tetap obo wakap Bila seseorang mewakapkan Kepada ahli warisnya Ala warisi Kepada ahli warisnya Alha'izi Syai'an Ya khruyu Minat solusi Sejumlah bagian melebihi Sepertiga hartanya Wakap juga kepada ahli Warisnya Maka Lazi ma maka Si ahli waris Tersebut Dema luzum Maka wakap Terujum Wainroddahu Maka Noluzum Jadi Jadi Wainroddahu Langsangajan Nolak Sokosi Waris Wimakar Wainroddahu Langsangajan Nolak Sokosi Wimakar Sokosi Maka Kan Wakan Wakan Waq Jahat Ben Sok Waka Wo Bapak Albinti Asher Usha Wa Al Wali Asher Usha Ini Or Raja D'la Isi D'l'ka Amin. Jair mempunyai sawah, Jair mempunyai sawah sembilan kota, biarnya bingung. Jair mempunyai sawah sembilan kota. Dan dia punya dua orang anak. Punya dua orang anak, si Jair itu. Yang pertama, bakar. Yang kedua, Hindun. Ini secara kalau Jair, kalau Jair mati, kalau Jair mati, maka bakar dapat enam kotak atau enam batang. Hindun, tiga. Hindun, tiga kan semuanya sembilan batang. Kalau Jair mati, maka bakar dapat enam. Hindun dapat tiga. Nah, sekarang begini. Kata Jair. Bakar, Hindun, sawah, sawah yang tiga kotak. Yang tiga kotak. Yang dua kotak untuk bakar. Yang satu kotak untuk Hindun. Untuk bakar berapa? Untuk bakar dua kotak. Untuk Hindun, satu kotak. Jadi, sawah yang tiga kotak atau yang tiga batang. Yang dua batang untuk bakar. Yang satu batang untuk Hindun. Nah, karena laki-laki kan bagiannya dua. Hindun, satu. Nah, berarti udah berapa tuh? Dua. Yang dua kotak untuk bakar. Yang satu kotak untuk Hindun. Jadi, totalnya tiga. Tinggal berapa lagi nih? Tinggal enam lagi. Yang enamnya lagi, nanti untuk waris. Untuk diwariskan. Untuk diwariskan. Nah, ini hukumnya ksah. Hukumnya ksah. Hukumnya ksah. Walaupun anak-anaknya tadi menolaknya. Nah, itu. Jadi, berarti seorang orang tua. Bila si jahid mewakapkan kepada ahli warisnya. Apa ahli warisnya? Bakar dan Hindun. Alha'idhi syai'an. Yang mendapatkan bagian-bagian. Yahruju minasurusi lazimahwa inroddahu. Ya, lebih jelas lagi. Kita kupas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Waqoroja tadi dimana? Wa'inroddahu lang senaja nolak soko alwaris hu'inwaka. Waqoroja lang kejabah bilmu'ayyan kelawandahu mu'ayyan. Waqoroja lang kejabah bilmu'ayyan kelawandahu mu'ayyan. Waqoroja lang kejabah bilmu'ayyan kelawandahu mu'ayyan. Apa kamu betul? Apa aljihadul'amatu jihad kamu umum? Apa aljihadul'amatu jihad kamu umum? Tadi kan katanya kalau mu'ayyan tidak wajib kogul. Maka keluarlah jihad mu'ayyan. Waqaf kepada jihad yang umum. Waqaf kepada jihad yang umum. Mana contohnya? Aikal fukoro. Walmasakin ya. Seperti wakafnya kepada orang-orang pakir. Itu kan berarti bukan mu'ayyan. Nama jihad amat. Wa jihadu tahriri lang arah-arah. Yang menyerupai memerdekakan ayat al-idqi. Menyerupai memerdekakan finn fiqaqihi. Dari segi terlepasnya dari khususan anak Adam. Mana contohnya? Mewakafkan kepada arah-arah yang seperti merdekakan. Kalau masjid seperti masjid. Makaf kepada masjid. Masjid. Nah. Pala kubula fihi jazman. Pala kubula mangka orang-orang kubul ikutata. Mangka orang-orang kubul ikutat fihi. Dalam jihad. Hal amat. Jazman kelawan pasti. Jazman kelawan pasti. Si jahil mewakafkan kepada orang-orang pakir. Banyak orang-orang pakir. Maka itu jelas tidak harus kubul. Atau wakaf ke masjid. Jelas itu pala kubula fihi jazman. Saya mewakafkan tanah untuk perlawasan masjid. Nah. Itu namanya jihad tahrir namanya. Maka pala kubul fihi jazman. Tidak harus kubul. Walau wakaf pala namun wakaf. Sapa siwong anas naini ngata siwong lorong. Mu'ayya naini kandintang tu'aten karoneh. Mu'ayya naini kandintang tu'aten karoneh. Bila seseorang mewakaf kepada dua orang yang tertentu. Suman fukoro maka karih karih ngata siwong pakir. Maka karih karih ngata siwong pakir. Saya wakaf kepada obik dan muktar. Nah. Kemudian kepada orang-orang pakir. Nah. Bagaimana? Maka 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 nulimati. Soboh ahaduhumma salasri dina isna ini. Kemudian salah satunya meninggal dunia. Maka panasibuhu mangkawuti bagian ahad. Bagaimana bagian si ahad yang meninggal. Iku yusroku dan tasorupakan opon nasib. Iku yusroku dan tasorupakan opon nasib. Lil'a khori marinkang woneh. Lil'a khori marinkang woneh. Maka bagiannya diberikan kepada yang ahad. Lil'a khori marinkang woneh. Lil'a khori marinkang woneh. Ya. Karena si wakib mensyaratkan bisa nak pindah ke orang-orang pakir. keteh lamun kedua orang jadi sudah mati kedua-duanya barang yang mati baru salah satu nah makanya perlu pindah kepada Pukoro pindah dulu kepada yang masih ada itu film dikoli dalam berpindah ilpukoro disemersyaratkan inkirodo kumar kimatine isna ini inkirodo kumar ingat ilang sudah mati kakara pindah kepada Pukoro walam yujan dan oradil temu koko inkiro sementara mereka belum mati semua maka jangan lalu berpindah kepada orang pakir berpindahnya kepada yang satunya saya wakaf kepada Zaidan bakar kemudian kepada orang-orang miskin maka ketika Zaidan mati jangan lalu berpindah kepada orang miskin berpindah lu kepada siapa pakar kalau bakar sudah inkirodo semuanya sudah mati semuanya baru berpindah kepada alintikol ilal Pukoro baru berpindah kepada Pukoro sementara sudah pada mati semua belum walam yujan sementara mereka belum mati bersama semuanya baru salah salah satunya maka bagian yang satu diberikan kepada yang satunya lagi pada saat ini dengan membutuhkan alam milita kemudian angkat adalah warzone di dunia agar bang teman wanita